Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum Yang mengangkat topik bermasalah kontemporer Yang diselesaikan dengan pendekatan kontekstual Untuk hari ini, topik yang akan kita angkat adalah Setan-setan dibelenggu pada bulan Susi Ramadan Mengacu pada hadis riwayat Abu Hori Bahwa masuk bulan Ramadan Akan dibukalah pintu-pintu surga Dan akan ditutup pintu-pintu neraka Dan setan-setan akan dibelenggu Nah mungkin pertanyaan yang wajib ditanyakan di awal adalah Apa sih maksud dari arti setan-setan dibelenggu Dalam hadis riwayat Abu Hori tersebut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi setan dibelenggu ya artinya Setan itu diberi cuti sementara Kan setan ini kan dia mendapatkan izin Bukan cuti atau kewajiban cuti Bukan kewajiban dia itu kan sebenarnya mendapatkan izin dari Allah ya Untuk mengajak manusia dan jin Supaya masuk ke dalam neraka seperti mereka Mereka sudah dipastikan masuk neraka Iblis dan setan ini Nah ini kemudian mereka minta dispensasi dari Allah Bahwa saya ingin mengajak manusia dan jin Sebanyak-banyaknya ikut bersama saya ke dalam neraka Kemudian Allah memberikan izin katakan Tapi tidak rida ya bukan rida tetapi izin Apa namanya untuk menggoda Menjurumuskan manusia dan jin Nah ini sampai dengan hari akhir ya Nah itu mereka kecuali ya kecuali hambaku yang ikhlas gitu kan Begitu seperti itu Jin dan manusia yang ikhlas Jadi dengan demikian pada bulan Ramadan Tetapi mereka mendapatkan cuti Dipaksa cuti ya Ya dipaksa cuti Ya artinya kalau pada bulan Ramadan Sesuai dengan hadis tadi Sitang-sitang di Belonggu Dan dalam penyelesaian Barusan oleh Abu Salman adalah Sitang-sitang dibaksa cuti Mestinya ya Logikanya kan tidak ada kejahatan Bayang ditimbulkan oleh manusia Maupun oleh serang-sitang Atau jin sesat ya Tapi kenyataannya kan Mungkin beberapa kasus sering kita dengar ya Bahwa dalam bulan suci Ramadan Kita baca di media ya Kejahatan oleh manusia Ya ada pembunuhan gitu ya Setan-setan tersebut Ya Setan Bagaimana ininya Jadi begini Memang itu banyak didiskusikan orang ya Ditanyakan orang Jadi sebenarnya begini Mengenai manusia itu Manusia itu kan Dia itu sebenarnya ada masalah internal Dari dirinya dan ada masalah eksternal Nah setan ini kan eksternal Yang bisa mempengaruhi manusia Menjadi jahat Tetapi di dalam diri manusia itu sendiri Itu sebenarnya ada masalah internal Yaitu Iya manusia itu Sebenarnya diberikan Diberikan Apa namanya Suatu potensi Potensi untuk menjadi jahat Tapi juga potensi untuk menjadi orang bertakwa Begitu kan Di surat asam Jadi disitu ayat 8 Valha maha bujurha waktam vaha Jadi Allah Menginformasikan kepada kita semua Bahwa Allah itu mengilhamkan Mengilhamkan jalan Untuk keburukan Kejahatan dan juga jalan ketakwaan Gitu Tetapi potensi yang Baik dan jelek ini Nah ini Allah menyatakan bahwa Makanya manusia itu harus Membesar Apa namanya Memperbesar peluangnya Menjadi orang bertakwa Dan itu ayatnya adalah lanjutannya Kita gak bisa baca Secara terpisah satu ayat Valha maha bujurha waktam vaha Sembilan sepuluhnya Koda ahla man saka Wako kebaman dasaha Jadi Kemudian Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya Artinya dia itu Sakaha itu mensucikan dirinya Sehingga Peluangnya dia itu Kemampuan Peluang yang dia jahat itu Bisa ditekan Dan kemudian Peluangnya dia menjadi orang bertakwa Menjadi makin besar Nah kemudian Ayat sepuluhnya Sungguh yang Merugi lah orang itu Kalau dia itu Tidak mensucikan dirinya Artinya dia Menjadi orang jahat Jadi disini Ada masalah internal dulu Manusianya sendiri Manusia itu Danjin Tentu saja manusia danjin Yang itu Harus menjadi bertakwa Mestinya gitu ya Dengan mensucikan diri Mensucikan diri ini Banyak cara nanti Mungkin kita bahas Kemudian ya Nah itu Kalau dia tidak lakukan itu Maka dia secara internal Dia memang Jadi Jadi mudah Untuk dijermuskan oleh setan tadi Jadi Faktor internal Eksternal Jadi Ada internal dan eksternal Nah Sekarang Kalau ini Bulan Ramadan Eksternalnya ini Itu di Dibatasi Ya dibatasi Atau dicutikan Nah Tapi masih ada Masih ada hantu Hantu itu kan Bukan sehat Hantu ini Jin ya Jin yang dia itu Jahat atau iseng gitu ya Kemudian kalau Apa benar Manusia juga ada yang Mungkin membunuh Atau melakukan sinar Di bulan Ramadan Nah itu Dalam hal ini Ya memang manusianya ini Yang dia itu Yang sudah Jahat gitu Dia itu memang Bukan karena eksternal Tapi karena Dirinya yang tidak Tidak Bisa mengendalikan Potensi negatifnya Ya tidak bisa Mengendalikan potensi negatifnya Dengan cara Kalau menurut Al-Quran Mencucikan dirinya Mencucikan hartanya Ya Cara mempelai harta Kemudian mencucikannya juga Termasuk ibadah Ya Sholat Ya Baca Quran Itu Ini kalau dia tidak Melakukan itu Memang dia akan menjadi Potensinya Menjadi jahat itu Ada dalam dirinya Jadi dengan demikian Meskipun Meskipun itu Eksternalnya Itu setan yang itu Sudah Sementara cuti Tapi memang Masih akan ada Manusia Jadi manusia itu kan Bermacam-macam Jadi kalau tadi kan Kita bicara yang Manusia masih Tetap jahat Atau jin tetap Menjadi hantu Tetap jahat Atau iseng ya Nah Tapi manusia itu Tidak semua begitu kan Ada juga manusia Yang dia itu Pada saat Ramadan Sebelum Ramadan Dia itu sudah punya Potensi untuk baik Tapi Karena pengaruh setan itu Masih masuk dalam dirinya Maka dia itu Kadang-kadang malas Mungkin Sudah sholat wajib Sudah Tapi sholat jumlah Malas Maka pada bulan Ramadan Itu Ketika setan itu Dibelenggu Setan itu Tidak lagi Bisa bekerja Maka Dia potensinya Baik itu Keluar Maka begitu Ramadan Betul Jadi disini Pada bulan Ramadan Maka orang-orang tersebut Jadi rajin Ke masjid Tidak pernah Tiba-tiba Ke masjid Bahkan untuk Sholat sunat Yang didulis Sholat wajib Sholat Terawih Kan luar biasa Itu kenapa ya Berarti dia itu Sebenarnya Potensi dirinya Baik itu ada Cuman selama ini Ada setan Yang berpengaruh Kodir dirinya Sehingga dia Tidak keluar Potensi baik Yang sangat baiknya Itu tidak keluar Kemudian Potensi misalkan Untuk melakukan Infa Kan ya Semangat orang Untuk infa Pada bulan Ramadan Adalah Sangat besar Begitu Karena Sebelumnya Ya itu Ada pengaruh Eksternalnya Itu setan itu Begitu Eksternal itu hilang Maka Itu dia akan menjadi Semangatnya Kuat Tidak ada yang Nahan lagi Gitu Nah gitu Jadi Jadi manusia itu Seperti itu Pada bulan Ramadan Jadi bisa ditarik Kesempuruhan Bahwa setan-setan Dibelunggu pada Bulan Ramadan ini Lebih difokuskan Pada setan-setan Aktifitas setan Eksternal Dari tubuh Dari tubuh manusia Eksternal itu Sebenarnya setan Ada di dalam tubuh Tapi maksudnya Itu bukan internal Dari diri manusia sendiri Dan kalau masih ada Kejahatan Yang ditimbulkan oleh manusia Mampu jin Itu lebih pada Ketidak Ketidakmampuan Seseorang manusia Atau jin Untuk mengendalikan Setan-setan Yang ada di internalnya Bukan setan Itu Memang Falha maha Fujurha Jadi Allah itu Mengelamkan Memang Kemungkinan Manusia terdajun Menjadi jahat Itu ada Potensi dirinya itu Potensi jahat Potensi jahat Di dalam tubuhnya Tidak mampu Mensucikan Dirinya Hartanya Dan Perbuatannya Jadi Memang sumber Dari kejahatan itu Ada dirinya sendiri Saya rasa cukup Untuk Topik kita kali ini Kita bisa akhiri Dan mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh